Kita tadi bicara konsep besar tentang kemandirian ekonomi sebagai salah satu dari unsur berdikari yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno. Nah, kalau dalam 5 tahun sekarang ini Mas Dehan, kepemimpinan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, paling dekat dan paling bisa segera terwujudkan menurut Anda sebagai publik juga, sudah mulai menunjukkan kemandirian itu harus apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Oh berarti kita bisa mandiri ketika Pak Prabowo melakukan langkah-langkah atau program-program ini. Kalau di isu pertanian ya, dua hal yang menjadi sangat krusial itu pertama optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan? Lahannya, karena lahan itu semakin sedikit sekarang, karena semakin banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan dan sebagainya. Itu satu. Terus juga teknologi dari pertanian kita itu semakin memburuk. Tadi kata Prof. Ibnu... Semakin memburuk atau belum bisa... Memburuk, karena dia nggak menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi kemampuan dari para petani kita untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi terbatas. Nah, sehingga agak sulit bagi kita misalnya dalam 5 tahun ke depan, kalau hal-hal tersebut nggak ada perubahannya. Jadi dibutuhkan misalnya komitmen dan clear policy dari pemerintah untuk bisa meng-address itu. Toh walaupun nanti nggak bisa self-sufficient ya, tapi setidaknya kita bisa meningkatkan kemampuan dari sektor agrikultur untuk semakin tinggi. Karena negara yang maju biasanya harus tumbuh pertumbuhan pertaniannya. Jadi seperti US, seperti negara maju lainnya, pasti sektor pertaniannya akan tumbuh karena kemampuan dari para pertaniannya untuk bisa... Jadi paling urgent itu bisa dilihatkan ke awal itu dulu ya. Di tengah banyak PR yang soal kita masih belum mandiri, mungkin bisa dikejar. Itu mungkin perlu di-address, agar nanti petani semakin produktif dan juga sejahtera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.